Halo halo duers bertemu lagi dengan Oma Mami Kali ini Mami mau sharing mengenai proses menjahit kebaya kutu baru dari bahan kain bludru stretch atau melar Dan melarnya ke dua arah jadi ke kiri ke kanan dan ke atas bawah Nah sifat kain yang melar dua arah ini yang menjadi satu tantangan dalam proses pengerjaan penjahitan Kalau penjahitnya gak sabaran wah udah deh ancur tuh jahitan Apalagi kalau menjahitnya dalam keadaan bad mood Nah untuk mempermudah penjahitannya ada beberapa trik yang biasanya dilakukan oleh para penjahit Misalnya sepatu mesin jahitnya diberi slot tip berwarna bening pada alasnya Bisa juga pada sepatu mesin jahitnya ditambahkan potongan sedotan plastik Nah untuk menjahit kali ini Mami mengganti sepatu mesin jahit yang biasa kita pakai dengan sepatu teflon Biasanya dengan memakai sepatu teflon seperti ini proses menjahitnya menjadi lebih mudah Tetapi ternyata setelah memakai sepatu teflon tetap saja Mami masih ada kendala dalam menjahit kain bludru ini Hasil jahitannya kelihatan mengkerut Padahal perasaan gak ditarik ya kainnya Lalu Mami mencoba untuk menyetrikannya supaya bisa kelihatan lebih rapi Tetapi tetap saja mengkerut Nah kalau udah kejadian kayak gini terpaksa deh harus dibuka jahitannya dengan pelan-pelan dan hati-hati Untuk dijahit ulang kembali Hal ini menjadi tantangan juga bagi para penjahit Karena biasanya bekas jahitannya itu meninggalkan jejak pada kain bludru nya Terus Mami memakai trik yang lainnya Yaitu pada sepatu teflonnya Mami kasih slot tip berwarna hitam Tapi bisa juga sih sebetulnya yang berwarna putih ya Pada sepatu teflonnya Nah trik ini juga cukup membantu Untuk menjahit lebih lancar pada jenis kain bludru Ketika akan membuat untuk bagian lapisan dadanya Ternyata ada lagi satu kesulitan Yaitu pada proses penjahitan bagian dada atau bagian depan kutubaru Sepatu mesin jahitnya gak mau berjalan Mungkin karena bagian depan kebaya kutubaru ini Ada kain vislinnya Jadi Mami coba lagi untuk melepas Selot tip yang ada di sepatu mesin jahitnya Lalu bagian depan kebaya kutubaru ini Mami julujur dan dijahit Akhirnya setelah dengan penuh perjuangan dan kesabaran Kebaya kutubaru dari kain bludru pun beres Selamat mencoba untuk para penjahit pemula Dan selamat bersabar Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!